Pada mail target, Anda dapat menambahkan kontak secara massal dengan cara mengunggah berkas dalam format XLS, VCF, maupun CSV. Anda dapat masuk terlebih dahulu ke fitur kontak book, kemudian klik more button, kemudian klik import kontak. Akan muncul kotak dialog untuk mengimpor berkas Anda. Anda dapat mengunduh contoh format berkas yang dapat diimpor mail target terlebih dahulu. Susun sedemikian rupa agar data pelanggan Anda sesuai dengan contoh format berkas yang dapat diimpor mail target. Pastikan minimal Anda memiliki data email pelanggan Anda. Kami menyarankan Anda minimal memiliki email dan first name. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan last name, gender, birth date, phone, company, city, country, dan note. Anda juga dapat menambahkan data opsional tersebut di kemudian hari, baik melalui fitur form mail target maupun mengunggahnya ulang. Simpan berkas tersebut apabila sudah sesuai, kemudian kembali ke mail target. Pada dialog import, akan terdapat informasi kuota kontak yang Anda miliki. Pastikan jumlah pelanggan yang akan Anda import tidak melebihi kuota yang Anda miliki. Drag and drop berkas yang ingin Anda import atau klik untuk mencarinya. Pada label, Anda dapat menambahkan label baru atau memilihnya dari label yang sudah tersedia. Jangan lupa untuk menyetujui persetujuan impor kontak pada box yang telah disediakan. Tekan tombol impor kontak, maka kontak Anda akan langsung diimpor ke kontak book. Pada list kontak, Anda dapat melihat data kontak seperti email address, label, first name, last name, dan tombol untuk melakukan aksi terhadap kontak tersebut. Selain itu, gunakan tombol toggle column untuk memunculkan kolom lain yang tersedia. Anda juga dapat mengubah jumlah list yang muncul dalam satu halaman menjadi 10, 25, 50, atau 100. Demikian tutorial mengimpor kontak pada MailTarget. Terima kasih.